Pasangan artis Anang Hermansyah dan Ashanti akhirnya menanggapi soal keluhan warganet terkait Asik Token. Tanggapan tersebut berawal dari beberapa warganet yang turut berkomentar di Twitter jika ia mengklaim mengalami penurunan saat membeli saham di Asik Token. Ia menyebut hal tersebut merupakan FUD atau Fear Uncertainty and DAP yang sering terjadi dalam dunia kripto sehingga menurutnya investor tidak boleh terbawa perasaan dalam dunia bisnis yang tengah naik down tersebut. Lebih lanjut, banyaknya warganet yang turut berkomentar miring terkait dengan cuitan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti yang menyebut Asik Token tidak dapat diperdagangkan. Namun hal itu telah diluruskan jika adanya kesalahpahaman admin dengan Asik Token. Sebagai informasi, FUD merupakan strategi yang bertujuan untuk mendiskreditkan nilai dari aset digital dengan menyebarkan informasi yang salah. Tujuan dari FUD adalah menanamkan rasa takut kekal layak ramai sehingga penyebar berita negatif mendapatkan keuntungan dari harga yang rendah. Pendapat tersebut juga ditambahkan oleh CEO Asik Token MC Bashar yang mengatakan hal serupa oleh istri Anang Hermansyah tersebut. Saat ditanya terkait pengakuan beberapa warganet yang merugi 50%, MC Bashar tidak bisa memastikan apakah orang tersebut membeli Asik Token atau tidak. Bashar bahkan mengatakan jika hal itu biasa terjadi dalam dunia kripto. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!